Alihak! 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 Sh**! Sh**! Halo, Brawokers! Selamat datang di Kupas! Kita ulas film asik seru! Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Jojo Rebi tahun 2019 mengisahkan kehidupan bocil kocak di masa Perang Dunia Kedua di mana bocil tersebut sangat fanatik ke diktator Jerman. Yaitu Adolf Hitler. Bocil tersebut bernama Jojo. Karena saking fanatiknya ke Hitler, Jojo pun sangat memegang teguh paham Nazi. Namun hal tersebut seketika berubah ketika ia bertemu dengan seorang gadis Yahudi. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Sh**! Film diawali dengan memperlihatkan Jojo yang tengah bersiap untuk mengikuti pelatihan. Diketahui Jojo bergabung dengan Jungfok. Adolf Hitler. Ia pun otwek kegirangan menuju kem pelatihan. Jojo kemudian menemui temannya, bernama Yorkie. Dan mereka pun berangkat bersama-sama menuju kem pelatihan. Jojo, Yorkie dan yang lainnya akhirnya sampai di kem pelatihan Jungfok. Di sana terlihat seorang kapten, bernama Klesendorf atau Kapten K. Kapten K terlihat tengah memberikan arahan dan penjelasan kepada Jojo dan yang lainnya. Setelah selesai diberikan arahan, Jojo, Yorkie dan yang lainnya langsung bergegas menjalankan latihan. Esok harinya, sang senior mengumpulkan Jojo, Yorkie dan yang lainnya. Jojo kemudian dipanggil dan diminta untuk membunuh Klinci. Yang bertujuan untuk membuktikan bahwa mereka semua pemberani dan bukan pengecut. Namun seperti anak kecil lainnya, Jojo pun malah ketakutan. Dan sepertinya tidak tega untuk membunuh Klinci tersebut. Jojo pun dibully oleh seniornya dan ia diecek dengan panggilan Jojo Rabbit. Di saat sedang sedih, teman hayalannya yaitu Hitler tiba-tiba muncul dan memberikan semangat ke Jojo. Adegan berpindah menuju Kapten K, yang terlihat sedang memberikan pelatihan melembarkan granat. Dan tiba-tiba Jojo beserta Hitler kocak, tiba-tiba muncul dan langsung mengambil granat tersebut. Jojo kemudian melembarkan granat tersebut. Jojo pun terluka parah di bagian wajah dan kakinya, akibat aksi konyolnya tersebut. Singkatnya, Jojo sembuh dari lukanya, meskipun di wajahnya masih ada bekas luka. Ibunya yang tidak terima Jojo mengalami insiden tersebut, langsung mengunjungi Kapten K. Dengan kocak, ia kemudian langsung menghajar Kapten K. Kapten K yang takut kepada ibu Jojo seketika memberikan tugas baru untuk Jojo, yaitu menyebarkan propaganda nasi di sekitaran kota Berlin. Saat tengah menyebar propaganda, Jojo bersama ibunya melihat beberapa orang yang digantung, yang digantung tepat di tengah kota Berlin. Dan diketahui mereka digantung karena ketahuan menyebarkan propaganda anti-Nazi. Di suatu hari, Jojo yang baru saja selesai menyebarkan propaganda nasi, kemudian pulang ke rumah. Namun rumahnya sepi, dan ibunya sepertinya tidak di rumah. Ia pun mencari-cari ibunya. Dan secara tidak sengaja, ia bertemu dengan seorang gadis, yang langsung membuat Jojo ketakutan. Gadis tersebut diketahui bernama Elsa. Elsa kemudian memberitahu Jojo bahwa dirinya adalah Yahudi. Dan ia juga menjelaskan bahwa dirinya diundang oleh ibunya untuk tinggal di rumah tersebut. Jojo yang sangat memegang teguh paham Nazi, seketika tidak terima dengan hal tersebut. Namun Elsa mengancam Jojo. Elsa mengatakan bahwa dirinya akan memenggal kepala Jojo, jika Jojo memberitahu keberadaannya kepada orang lain. Jojo yang ketakutan langsung berlari ke kamarnya. Dan ia langsung membahas hal tersebut dengan Hitler kocak. Ia dan teman khayalannya yaitu Hitler kocak berusaha untuk mengusir Elsa dari rumahnya. Namun itu selalu gagal. Jojo pun memberitahu ibunya bahwa ada seorang gadis di rumah mereka. Ibunya yang memang menyembunyikan Elsa seketika terlihat panik. Namun ia mengatakan ke Jojo bahwa itu tidak benar. Dan mungkin saja itu hanya hantu atau bisa juga tikus. Ibu Jojo yang mulai khawatir dengan keberadaan Elsa, kemudian menyuruh Elsa untuk tetap tenang dan tidak boleh keluar dari tempat persembunyiannya. Saat itu Elsa terlihat sedih dengan keadaannya karena semua Yahudi yang ada benar-benar dicari untuk dimusnahkan. Keesokan harinya Jojo mencoba kembali menemui Elsa. Tapi kali ini bukan untuk mengusirnya, melainkan untuk bertanya mengenai kehidupan Yahudi. Ia melakukan hal tersebut karena ia ingin membuat buku mengenai Yahudi. Buku tersebut ia buat dengan tujuan agar orang Jerman asli dapat dengan mudah membedakan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Dan sebagai imbalan Elsa dibolehkan untuk tinggal di rumahnya. Tapi dengan syarat Elsa harus mau menceritakan detail kehidupan Yahudi. Elsa kemudian menjelaskan detail kehidupan Yahudi kepada Jojo. Namun Jojo kesal karena Elsa menjelaskannya dengan bercanda. Sin berpindah menuju ibu Jojo. Ia nampak begitu bahagia ketika mengetahui sekutu telah menakulkan Italia. Jojo yang sangat fanatik dengan Hitler dan Nazi seketika marah mendengar hal tersebut. Ia pun terlibat perdebatan dengan ibunya. Keesokan harinya Jojo yang patah menyerah kembali mencoba untuk membunjuk Elsa agar mau memberitahu detail kehidupan rahasia Yahudi. Dan tanpa Jojo sadari, kini ia justru semakin akrab dengan Elsa. Di hari berikutnya, Jojo dan ibunya terlihat sedang menikmati pemandangan di sekitar sungai. Setelah selesai berjalan-jalan, ia kembali ngobrol-ngobrol dengan Elsa. Dan kali ini mereka makin akrab. Elsa pun akhirnya benar-benar mau menceritakan detail kehidupan rahasia Yahudi. Saat tengah menggambar, Jojo curi-curi pandang ke Elsa. Dan nampaknya ia mulai merasa nyaman dengan Elsa. Hal tersebut membuat teman hayalannya yaitu Hitler Kocak marah kepada Jojo. Karena sekarang Jojo justru terlihat makin akrab dengan Elsa, si gadis Yahudi. Adegan berpindah, dimana terlihat ibu Jojo dan Elsa sedang mengobrol. Ibu Jojo mengatakan ke Elsa, bahwa Elsa mengingatkannya kepada anak perempuannya, bernama Inga, yang diketahui sudah meninggal dunia. Scene berpindah menuju Jojo, yang secara diam-diam mulai perhatian ke Elsa. Ia terlihat sedang memberikan pensil warna ke Elsa untuk menggambar. Dan mereka berdua kemudian saling mengobrol. Nampaknya kefanatikan Jojo mulai mengudar. Perasaan sukanya terhadap Elsa semakin besar. Sampai-sampai ia mengizinkan Elsa untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Saat sedang asik melihat-lihat isi rumah, Elsa dikagetkan dengan ketukan pintu. Seketika Jojo langsung memerintahkan Elsa untuk kembali ke tempat persembunyiannya. Dan ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah para anggota Gestapo, yang khusus menangani para Yahudi. Para anggota Gestapo kemudian masuk ke dalam rumah Jojo. Dan mereka kemudian mengecek seisi rumah Jojo. Di saat bersamaan, Kapten K yang kebetulan lewat di depan rumah Jojo, akhirnya memutuskan untuk mampir ke rumah Jojo. Bersama dengan Kapten K, para anggota Gestapo melanjutkan pemeriksaan di rumah Jojo. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Elsa, yang sudah menyamar menjadi kakak Jojo, yaitu Inga. Mereka kemudian menanyakan identitas Inga, alias Elsa. Elsa pun memberikan identitas milik Inga, yang kebetulan ada di lemari. Dan Kapten K menanyakan tanggal lahir Inga, yang bertujuan untuk memastikan, apakah itu benar-benar Inga atau bukan. Beruntung, Elsa berhasil menjawab tanggal lahir Inga dengan benar. Dan ia selamat dari pemeriksaan tersebut. Tapi faktanya, ternyata Elsa salah menjawab tanggal lahir Inga. Tanggal lahir Inga yang sebenarnya adalah tanggal 7 Mei, bukan 1 Mei. Dan itu berarti Kapten K membantu ia beserta Jojo. Esok harinya Jojo berjalan-jalan, untuk menghilangkan rasa jenuh dan bimbangnya. Namun tak disangka ia melihat sesuatu, yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Ia melihat ibunya digantung, tepat di tengah kota Berlin, sama seperti kejadian dulu, ketika ia bersama ibunya melihat beberapa orang digantung. Dengan perasaan sedih, Jojo pulang ke rumah, dengan membawa pisau. Ia berniat untuk membunuh Elsa, karena menurutnya Elsa lah yang menyebabkan ibunya digantung. Padahal faktanya ibunya digantung karena ikut gerakan anti-Nazi. Malam harinya dengan ditemani Elsa, Jojo kembali meratapi nasib, bahwa kini dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Beberapa minggu kemudian, keadaan Jerman semakin terdesak, dan kota Berlin pun mulai diserang oleh Uni Soviet dan sekutu. Jojo yang saat itu sedang ada di luar rumah, tidak sengaja bertemu dengan Yorkie. Yorkie pun bercerita ke Jojo, bahwa keadaan Jerman sekarang sangat genting. Pasukan sekutu dan Uni Soviet semuanya datang menuju Berlin. Dan yang membuat Jojo terkejut, yaitu ketika ia mengetahui, bahwa Hitler kini sudah tewas, akibat mundur diri di dalam bunker. Di saat bersamaan, serangan dari pihak musuh terus dilancarkan. Anak-anak, orang tua, dan lansia, semua dikerahkan untuk melawan Uni Soviet dan sekutu. Kapten K dan bawahannya juga ikut turun ke medan pertempuran. Serangan yang bertubi-tubi membuat Jojo ketakutan. Ia pun bersembunyi di bawah puing-puing bangunan. Singkatnya, pihak Uni Soviet dan sekutu berhasil memenangkan pertempuran. Jojo yang tengah berjalan tiba-tiba dibawa paksa oleh tentara Uni Soviet. Karena saat itu Jojo menggunakan seragam Nazi. Ia pun bertemu dengan Kapten K. Dan Kapten K langsung melepaskan seragam yang dipakai oleh Jojo, agar Jojo bisa kabur dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Kapten K dan yang lainnya pun dieksekusi mati. Jojo yang mendengar suara tembakan tersebut seketika langsung lari terbirit-birit. Jojo yang baru menyadari bahwa kini Yaudi telah bebas seketika langsung bergegas pulang ke rumahnya dan kemudian memberitahu Elsa. Namun saat akan memberitahu Elsa, Jojo terlihat agak sedikit tidak rela. Karena ia takut kehilangan Elsa. Ditambah lagi, ia sudah tidak punya siapa-siapa. Namun akhirnya, ia tetap memberitahu Elsa. dan ia juga mengajak Elsa untuk keluar rumah. Dan film pun rampu. Menunggu! menunggu! Terima kasih.